Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini akan menjalani laga yang tak kalah penting yaitu Asian Cup atau Piala AFF Senior tahun 2024 Seperti yang kita ketahui bahwa di agenda tersebut Timnas Indonesia telah resmi tergabung di grup B bersama Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan terberat bagi sekuat Timnas Indonesia Pasalnya bahwa jadwal pertandingan tersebut dipastikan berbentrokan dengan agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Memang sebelum-sebelumnya telah beredar wacana bahwa Asian Cup Senior 2024 akan ditukangi oleh Nova Arianto dengan membentuk sekuat Timbe Senior Indonesia Namun hal tersebut pun terbantahkan setelah Ketua Umum PSSI Edek Thohir memberikan pernyataan Bahwa Asian Cup Senior 2024 kali ini akan tetap ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan yaitu Sinta Yong Kemudian selain itu diinformasikan juga bahwa di agenda Piala FF 2024 kali ini Sinta Yong dipastikan akan menurunkan pemain-pemain mudah yaitu Timnas U23 Agar tidak mengganggu fokus Tim Senior yang sedang berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Lantas seperti apakah gambaran sekuat Timnas U23 yang akan diproyeksikan untuk Piala FF Senior 2024 mendatang Berikut ini merupakan 30 pemain Timnas U23 yang berpotensi dipanggil Sinta Yong untuk berjuang di Asian Cup Senior tahun 2024 ini Namun sebelum videonya kita mulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini Oke pemain yang pertama ada nama Dava Fasia dari Borneo FC Pemain satu ini berusia 20 tahun, tinggi badan 184 cm berposisi sebagai penjaga gawang Kemudian pemain yang kedua ada Adis Satrio dari klub PSIS Semarang Pemain satu ini berusia 23 tahun, tinggi badan 179 cm posisi sebagai penjaga gawang Kemudian pemain yang ketiga ada nama Alfindra Dewanga dari klub PSIS Semarang Pemain satu ini berusia 23 tahun, tinggi badan 179 cm posisi sebagai back tengah Kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Ferrari Pemain satu ini dari Persija Jakarta, berusia 21 tahun, tinggi 181 cm posisi sebagai back tengah Oke kemudian pemain berikutnya ada nama Fajar Faturahman dari Borneo FC Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 179 cm posisi sebagai back kiri Kemudian pemain berikutnya ada nama Doni Tripamukas dari Persija Jakarta Pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 178 cm posisi sebagai back kiri Ya kemudian ada Ilham Ryo Fahmi dari Persija Jakarta, pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 179 cm posisi sebagai back kiri Kemudian pemain berikutnya ada nama Bagas Kafah dari Barito Putra Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 170 cm posisi sebagai back kanan Oke kemudian pemain berikutnya ada nama Komang Tenguh dari Borneo FC Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 176 cm posisi sebagai back tengah Kemudian pemain berikutnya ada nama Ikram Aldivari dari Borneo FC Pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 183 cm posisi sebagai penjaga gawang Ya kemudian pemain berikutnya ada nama Irfan Jauhari dari Persis Solo Pemain satu ini berusia 23 tahun, tinggi badan 173 cm posisi sebagai penyerang Kemudian pemain berikutnya ada nama Hoki Caraka dari PSS Sleman Pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 189 cm posisi sebagai penyerang Oke kemudian pemain selanjutnya ada nama Arkan Fikri dari Arema FC Pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 167 cm posisi sebagai gelandang tengah Kemudian pemain berikutnya ada nama Raihan Hanan dari Persijah, Jakarta Pemain satu ini berusia 20 tahun, tinggi badan 172 cm posisi sebagai gelandang Ya kemudian pemain berikutnya ada nama Witan Sulaiman dari Bayangkara FC Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 172 cm posisi sebagai gelandang serang Kemudian pemain berikutnya ada nama Iksanul Zikrak Pemain satu ini dari klub Borneo FC, berumur 21 tahun, tinggi 175 cm posisi sebagai gelandang serang Ya kemudian pemain berikutnya ada nama Rahmat Irianto Pemain satu ini dari klub Persib Bandung, berusia 24 tahun, tinggi 174 cm posisi sebagai gelandang tengah Kemudian pemain berikutnya ada nama Sadil Ramdhani dari Sabah FC Pemain satu ini berusia 24 tahun, tinggi badan 174 cm posisi sebagai gelandang serang Oke kemudian pemain berikutnya ada nama Dimas Derajat dari Persikapo FC Pemain satu ini berusia 27 tahun, tinggi badan 174 cm posisi sebagai penyerang Kemudian pemain berikutnya ada nama Egy Maulana Fikri dari Dewa United Pemain satu ini berusia 24 tahun, tinggi badan 170 cm posisi sebagai gelandang serang Oke kemudian pemain selanjutnya ada nama Ramadhan Sananta dari Persis Solo Pemain satu ini berusia 21 tahun, tinggi badan 182 cm posisi sebagai penyerang Kemudian pemain berikutnya ada nama Jamfeli Sroyer dari Persikediri Pemain satu ini berusia 21 tahun, tinggi badan 169 cm posisi sebagai penyerang Oke kemudian pemain selanjutnya ada nama Haikal Alhafiz Pemain satu ini dari klub PSIS Semarang, berusia 23 tahun, tinggi 172 cm posisi sebagai back kiri Kemudian pemain berikutnya ada nama Zaki Ashraf Pemain satu ini dari klub PSM Makassar, berusia 21 tahun, tinggi 171 cm posisi sebagai sayap kanan Oke kemudian pemain selanjutnya ada nama Rifki Dwi Sepien dari Persita Tangrang Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 172 cm posisi sebagai gelandang tengah Kemudian pemain berikutnya ada nama Anthony Marklock dari Persib Bandung Pemain satu ini berusia 30 tahun, tinggi badan 177 cm posisi sebagai gelandang tengah Oke kemudian pemain berikutnya ada nama Beckham Putra dari Persib Bandung Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi badan 168 cm posisi sebagai gelandang tengah Kemudian pemain berikutnya ada nama Stefano Lili Pali Pemain satu ini berusia 32 tahun, tinggi badan 177 cm klub saat ini Borneo FC Oke kemudian pemain berikutnya ada nama Adam Alis dari Borneo FC Pemain satu ini berusia 30 tahun, tinggi badan 172 cm posisi sebagai gelandang tengah Lalu kemudian pemain berikutnya ada nama Malik Rizaldi dari Persibaya Surabaya Pemain satu ini berusia 27 tahun, tinggi badan 171 cm posisi sebagai sayap kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.